Halo selamat pagi Assalamualaikum Jumpa lagi di channel kita bersama Untuk edukasi kita bersama Tentang dunia pertanian Apa kabar sahabat? Semoga dalam keadaan sehat Bergas, ugi beras Pokoknya Sehat-sehat Ayo kita berkarya Mengembangkan dunia pertanian Hidroponik Maupun konvensional Di kesempatan yang berbahagia ini Saya perlihatkan Ini adalah timer yang saya Letakkan di rumah Untuk Mengatur jadwal Arus listrik Inilah kegunaan timer Awalnya ada di bawah Ada ayam Awalnya ada di bawah Instalasi NFT saya Sekarang saya Masih nyemai Menggunakan pompa yang kecil Makanya timernya Saya taruh di Terminal Atau colokan Yang ada di rumah Ini di atas Rak Rak-rak Apa tempat makan Ya Ini Ini ada magic combnya Dan ini ada di atasnya Nah ini dia Settingannya Jam 6.30 Hidup Ya posisinya hidup Yuk kita lihat Kondisi yang ada di kebun Halo sahabat Inilah kondisi yang ada di kebun Tanaman melon hidroponik Sistem NFT Ya ini sudah Bisa running Dan ini juga ada selada Wah ini udah Udah daun 2 ya Dan ini daun 3 ada daun 4 Ini belum ada nutrisinya karena kalinitra nya habis Dan saya belum sempet ke tempatnya mas Dede Oke sahabat Inilah perkembangannya Jika ada timer Insyaallah Kita walaupun berpergian kemanapun Akan mudah Seperti itu Dan Ini ada yang netes Ya Ini ada netes Harus kita benarkan Netes semua ya Kalau netes terus ya Gimana sahabat ya Harus kita benarkan Oke Nah ini ada yang sudah Muncul Daun 3 Mau ke 4 Ketika sudah 10 cm Akan kita taruh ke Peralon 3 ini Kalau untuk seladanya Nunggu besar Dulu ya Nah sahabat Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan Pompanya hidup Jadi Sampen harus menggunakan timer ya Ya tidak harus sih sebenarnya Karena Kalau untuk timer ini Ini alat tambahan Agar kita bisa Tidak cabut Cabut calok ya Seperti itu Aja Sebenarnya Terima kasih Sahabat yang sudah menonton Pada tanyaan ini Yang belum subscribe Silahkan pencet tambung merahnya Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati